Kapan waktu yang tepat untuk memulai MPAC? Itu hal yang awal dan sering sekali ditanyakan. Jadi MPAC itu bisa dimulai paling lambat, jadi artinya paling lambat ya, bukan paling awal, tapi paling lambat adalah di usia 6 bulan. Artinya lebih dari 6 bulan tidak boleh, artinya tidak boleh MPAC itu ditundur-undur sampai 9 bulan, 8 bulan. Namun bisa dipercepat, dimulai di usia paling kecil adalah di usia 4 bulan. 4 bulan ya dok ya? Betul, betul di 4 bulan. Untuk memulai MPAC di usia kurang dari 6 bulan, tentunya harus dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis anaknya, ditanyakan apakah tanda kesiapan makan itu sudah ada. Jadi tidak bisa semuanya dipukul rata bahwa MPAC bisa dimulai di usia 5 bulan atau di usia 4 bulan. Jadi harus dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis anaknya, apakah bisa dimulai MPAC di lebih awal, yaitu di usia 4 sampai dengan 6 bulan. Karena ada tanda-tanda yang disebut nama tanda-tanda kesiapan makan. Tanda-tanda kesiapan makan itu apa saja? Salah satunya adalah posisi kepala anaknya sudah bisa tegak. Jadi kalau kita bangunkan anaknya dari tidur, kepalanya itu sudah bisa terangkat dan sudah bisa mempertahankan tegak. Jadi tidak lagi dia goyang-goyang. Lalu refleks untuk lidah yang keluar masuk itu juga sudah tidak ada. Jadi kesannya kalau orang tua bilangnya adalah refleks untuk melepah gitu ya. Tapi itu adalah sebenarnya refleks yang ada harusnya dikurang dari 4 bulan. Jadi itu adalah salah satu hal yang akan dikonsumkan oleh dokter spesialis anaknya. Terima kasih telah menonton!